Masih udah ada nih tanda tanya sama kalian kan, kalau memang ini hoax, Nat, kenapa mau diladenin sama The Warrens? Warrens kan paranormal terkenal, mungkin mereka menangani kasus hoax, udah viral loh ini kasus mereka pada saat itu kan. Ikut berbohong kah The Warrens? Gimana kesaksian The Warrens, Nat? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini Nadia akan menceritakan sebuah kisah horror yang pernah dibikinkan film, Wak, berjudul The Hunting of Connecticut pada tahun 2009 lalu. Mungkin ada nih beberapa wawak yang pernah nonton filmnya, dan seingat aku nih, Wak, waktu aku nonton filmnya, di film alur ceritanya terkesan kayak biasa aja sebenernya. Dan kisah ini beneran terjadi, Wak, di tahun 1980-an dimana ada sekeluarga yang diganggu oleh setan-setan itu dan dibantu oleh paranormal terkenal. Dimana di film itu menceritakan tentang sekeluarga di tahun 1980-an yang pindah ke sebuah rumah hantu lah gitu, Wak. Nah, sekeluarga sama paranormal yang menanganinya itu memang beneran ada. Dan katanya juga nih, Wak, kalau sebenarnya cerita aslinya jauh lebih menyeramkan dibanding di film. Dan yang membuat kasus ini menarik menurut aku karena kasus paranormal ini diinvestigasi atau ditangani oleh pasangan paranormal yang sangat terkenal, yaitu Ed dan Lauren Warren, Wak. Yang pada saat itu mereka nggak sengaja dapat laporan mengenai keluarga yang diteror oleh hantu-hantu ini selama bertahun-tahun. Dan bahkan pernah mengancam nyawa mereka, Wak. Tapi nih, hak pertanyaannya, apakah semua kasus yang dipegang sama The Warrens ini selalu mulus-mulus aja? Selalu berakhir happy ending, kayak di film-film? Apakah semua film-film yang dihasilkan dari The Warrens ini banyak peminat, ya? Dan apakah Citra Ed dan Lauren Warrens di setiap kasusnya membuat mereka makin cemerlang gitu lah? Karena kehebatan mereka menangani kasus paranormal? Apa semuanya bebek aja? Apa semua mulus-mulus aja? Simak dulu, Wak, kisah yang satu ini. Langsung aja kita masuk ke kisahnya, check it out. Nah, jadi, Wak, cerita horor yang aku maksud ini adalah cerita horor yang berasal dari keluarga Snedeker. Semua bermula pada tahun 1986 di saat pasangan suami istri bernama Carmen dan Al Snedeker sedang melakukan rutinitas mengantar anak mereka yang bernama Phillips ke sebuah rumah sakit yang terletak di daerah utaranya New York, Wak. Yang letaknya jauh kali dari tempat tinggal mereka. Nah, Phillips itu, Wak, dikabarkan mengidap penyakit hotkin kayak kanker getah bening gitu lah, Wak. Dan di tengah rutinitas mengantar Phillips dari rumah ke rumah sakit ini, mereka berdua, Al Sama Carmen, orang tua Phillips ini, mikir, umat, kalau tiap hari kayak gini, tepar juga, Wak, kan? Bolak-balik, bolak-balik, jauh pula, ya kan? Dan mereka pun akhirnya memutuskanlah untuk pindah ke tempat yang jaraknya lebih dekat dengan tempat perawatan medisnya Phillips. Nah, setelah menelusuri berbagai lokasi, akhirnya didapati sama mereka ada dua pilihan, Wak. Satunya ada sebuah apartemen gitu, dan satunya lagi sebuah rumah. Dan setelah Carmen dan Al mencoba membandingkan dua pilihan ini dari segi harga, lokasi, luasnya rumah, kan? Akhirnya mereka memilih untuk tinggal di rumah, Wak. Tapi, Wak, di sebelah rumah yang mereka pilih itu ada tulisan papan gitu, kan? Dan bertuliskan, rumah duka halahan. Nah, waktu tengok rumah duka lah pula, kan? Wak, Wak, ya udah nengok, ya udah seram, ya kan? Tapi, waktu itu nggak diambil pusing sama Al sama Carmen, Wak. Dan rumah tersebut berada di daerah Connecticut. Nah, konsep dari rumah itu adalah konsep sharing, Wak. Jadi, tetangganya mereka itu tinggal di satu atap, gitu, Wak. Rumah sharing lah, gitu, Wak. Dan juga rumahnya itu bergaya kayak kolonial, gitu. Dan rumah ini, Wak, memiliki kamar-kamar yang sangat luas sekali ke lapan futsal. Nah, alasan lain mereka memilih rumah ini juga karena mereka ingin mengajak keponakan-keponakan mereka untuk tinggal bersama mereka juga. Dan akhirnya setelah si keluarga Snedeker ini membayar DP uang sewanya, mereka pun mulailah mengangkut semua barang dari tempat tinggal sama mereka ke rumah baru ini, ya. Waktu itu, Wak, Phillips bersama sepupu-sepupunya yang lain senang kali karena sepupunya juga diajak di rumah itu. Baru aja sampai di sana, mereka udah mulailah cop-copan kamar, gitu, kan? Carmen dan Al yang melihat anaknya dan keluarganya yang lainnya bahagia juga, ya ikut bahagialah dia. Mereka mikir nih, wah, kepindahan kita ini adalah sebuah keputusan yang sangat tepat, katanya gitu. Nah, setelah itu, Wak, setelah pindah-pindahannya itu di hari pertama itu, Carmen sama Al pun langsunglah mengeksplore rumah baru mereka lebih detail lagi. Dan sewaktu sedang mengeksplore ini, Wak, Al menemukan sebuah ruang bawah tanah. Nah, segera nemu ruangan ini, kita pikir sama dia, weh, bisa nih aku jadiin kamar lagi buat anak aku, pikir dia, kan? Yaudahlah, betul. Gak banyak cengkone, langsunglah si Al inspeksi itu ruangan, kan? Nah, pada saat masuk ruangannya, Wak, ya, seperti ruang bawah tanah pada umumnya, lah. Lembab gelap, payah kali cari saklar lampunya, kan? Dan setelah ketemu saklarnya, dihidupkannya lah lampu sama si Al. Nah, waktu itu tiba-tiba Al terkejut, Wak, dengan apa yang dia lihat. Karena Al menemukan peralatan lengkap yang umumnya ditemukan di kamar mayat. Mulai dari pegangan peti mati, lift peti mati yang lengkap sama rantai dan katrolnya tuh, Wak. Dan ada juga lubang drainase untuk buang darah mayat. Langsunglah Al mikirkan, ih, pantesan lah harga sewa rumah ini murah. Ternyata rumah ini bekas rumah duka, kata dia. Tapi apalah dayangan mau pergi lagi pun udah gak bisa, udah masuk mereka, udah bayar. Itu pun gak masuk dalam opsi pikirnya si Al. Ya, karena itu mereka udah bayar DP sewa rumah, kan? Kalau mau pindah dan cari tempat tinggal lain, nanti bakal keluar biaya yang lebih besar lagi, malah. Mana si Philip masih butuh biaya buat pengobatannya, gitu kan? Yaudah lah, langsung, yaudah lah, bodo amat lah, gitu, Wak. Dengan masa lalu rumah barunya itu. Nah, setelah itu, Al pun langsunglah menyampaikan apa yang dia temukan ke istrinya Carmen. Di situ, mereka sepakat untuk, udahlah, gak usah peduli aja lah, yang toh kan udah berlalu juga, gitu, Wak. Nah, karena kesepakatan inilah yang membuat niat Al untuk merubah ruang bawah tanah itu menjadi kamar anaknya pun ya semakin besar, gitu kan? Dan setelah udah ditransformasi menjadi kamar, Wak, Philips, anak mereka itu langsunglah menata isi kamarnya sedemikian rupa. Philips pun pada saat itu ngerasa kalau, wow, kamar aku ini lebih oke lah dibanding kamar-kamar lainnya, gitu, Wak. Tapi, Wak, sekeren-kerennya kamar Philips. Gak sebanding nanti dengan apa yang akan Philips alami, Wak. Kenapa? Karena nih, baru di malam pertamanya Philips tidur di kamar barunya tuh, Philips berkali-kali mendengar suara-suara aneh, Wak. Dan bisik-bisiknya tuh gak satu orang, Wak, kayak kroyokan, gitu, Wak. Dan bisikan-bisikan inilah yang membuat si Philips ini kebangun-tidur, bangun-tidur, bangun-tidur, gitu. Gak nyenyak lah tidurnya. Dan puncak keseraman di malam pertamanya Philips itu, Wak, ya. Waktu Philips ini kan udah mencoba lagi atau berusaha dia mau tidur lagi, kan. Tiba-tiba dia ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin aku, gitu, kan. Betul aja waktu dibuka eh matanya, ada sosok-sosok orang pria tinggi, berdiri, terus melotot, Wak. Tepat di depan muka eh si Philips. Kalian bayangin lah, nengok itu berteriak lah si Philips, kan. Dia langsung lari lah itu ke kamar sama bapak yang nangis si Philips, Wak. Sesungguhkan lah dia ceritakan. Mama, papaku gak mau ke kamar itu, aku nemu gini-gini, gini-gini, gini. Aku tidur di sini, ya, kata Philips. Dia gak mau balik ke kamarnya, Wak. Bahkan ya, Wak, kata Philips, gak apa-apa, Pak. Aku mending lah tidur di rumah sakit dibanding aku harus tidur di bawah itu. Gak mau aku, kata dia gitu. Nah, respon ala mas Carmen sama bapaknya waktu itu ya ditenangkan. Ya udah tenang, sayang. Kamu lagi ngigo kali. Eh, kayak lagi ngigo, lagi mimpi kali. Nah, waktu itu mereka sempat menduga kalau apa yang terjadi sama si Philips ini hanyalah efek samping dari pengobatan yang membuat anaknya ini berhalusinasi. Nah, karena Dene kok Philips udah nangis sembuguan kayak gitu, gak mau balik ke kamarnya kan, dia takut. Akhirnya si Al sama Carmen pun mengizinkanlah, yaudah, nak, gak apa-apa, kok tidur sama kami malam ini aja. Tapi besok kok balik lagi ke kamarmu ya, gak boleh kok takut. Ya, iyalah, madah. Tidurlah mereka di malam pertama tersebut. Nah, besoknya baliklah Philips ke kamarnya lagi. Udah gak boleh lagi tidur sama bapaknya kan. Semenjak dia tidur di kamar itu, kebiasaan si Philips ini pun berubah menjadi aneh. Philips yang memang terkenal sebagai anak yang gak neko-neko gitu kan ya, menjadi cenderung agresif. Dia sampai pernah mukul bapaknya perkara hal sepele gitu ha. Terus nih Wak ya, Philips yang biasanya suka pakai baju-baju yang casual gitu ha, tiba-tiba suka pakai pakaian yang berbahan kulit hewan. Dan selain itu juga, dia ini sering kedapatan melakukan ritual-ritual aneh yang cenderung terlihat seperti ritual memuja iblis. Bahkan ya Wak ya, di satu momen Philips ini pernah kedapatan mengacak-ngacak tempat tetangganya yang lagi sharing rumah sama mereka tuh ha. Masuk dia didobrak ya tanpa izin kan. Habis itu dia acak-acaknya, dia kayak mencari sesuatu dan tau kalian apa yang dicari ini ya? Senjata api. Dia ambil senjata tetangganya, balik lagi dia ke rumah kan dicari ya bapaknya. Ditodongkan ya bapaknya pakai senjata api tuh. Untunglah waktu itu masih bisa dilerai, gak jadilah tembak-menembak. Bapak yang mau ditembaknya. Dan di waktu yang lain Wak ya, Philips ini juga pernah ketahuan sedang menyerang dan memukul salah seorang sepupu perempuan ya Wak tanpa sebab yang tinggal di rumah itu. Nah dari segala keagresifannya si Philips ini Wak, anehnya itu hanya terjadi pada saat si Philips ini berada di dalam rumahnya. Nah setiap kali Philips ini berada jauh dari rumahnya, ya kayak lagi treatment di rumah sakit tuh ha, sikap Philips ini entah kenapa berubah drastis Wak. Berubah lagi nih, jadi Philips yang keluarganya kenal. Tapi dia bakal bertinggal kalau balik ke rumah itu lagi gitu. Nah terus Wak, entah apa triggernya nih ha, keanehan di rumah Philips pun dirasakan juga oleh anggota keluarga yang lain. Ya awalnya kan cuma si Philips aja nih yang diganggu yang lain gak kenapa-napa. Dan kali ini Wak yang ngerasa keanehan itu adalah Al sama Carmen sendiri. Dimana waktu itu nih Wak ya, ketika pasangan ini mau beranjak tidur, tiba-tiba kasur mereka bergetar tanpa sebab Wak. Kasurnya itu bukan getar gitu enggak, tapi kasurnya tuh berasa kayak ada detak jantungnya. Jadi kayak gitu. Sampai-sampai nih mau mereka panggil keponakan-keponakannya anak-anaknya yang tinggal di rumah itu. Eh kalian sini-sini-sini coba dengar. Untuk bisa merasakan getaran aneh di kasurnya tuh ha, dan betul aja mereka semua dengar. Ih kok gini, kok gini suaranya. Mereka memastikan kan karena takut entah mungkin mereka halu, walaupun mereka berdua nih ha. Enggak semuanya dengar. Dan setelah hal aneh yang dirasakan oleh Al dan Carmen Wak, sepupu-sepupu Philips, which is keponakan asi Al Carmen ini, juga mendapatkan giliran. Dimana mereka berkali-kali berteriak, menangis, mengadu, kalau mereka sering melihat hantu di kamar mereka. Bahkan nih Wak yang pernah salah satu dari mereka berteriak sekencang-kencangnya di kamar mandi, gegara, air, di bak mandi mereka itu berubah jadi merah darah. Dan masih ada lagi Wak, gak sampai situ aja. Jadi nih Wak yang kata Al sama Carmen, tiap malam, apalagi udah mendekati jam 10 malam, bohlam di rumah mereka itu suka nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup gitu. Diganti yang baru, masih juga gitu, nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Dan pada saat bohlam itu dicabut dari soketnya Wak, seluruh penghuni rumah langsung mencium bau daging busu, yang kayak bercampur bau kotoran manusia gitu katanya. Nah teror-teror ini Wak, gak cuma sebulan, dua bulan aja, tapi berlangsung selama bertahun-tahun, bisa gak kalian bayangkan? Bertahun-tahun kalian diteror kayak gitu Wak. Mending lah kalau misalnya makin meredah, ini gak makin parah, bahkan mengancam nyawa mereka. Kok bisa nak mengancam nyawanya? Jadi gini ya, pernah Wak pada suatu ketika si Carmen ini lagi mandi kan? Jadi pada saat si Carmen lagi asyasi, alap bersih badannya, tiba-tiba tirai kamar mandi yang ada di dekatnya nih, entah kenapa langsung kayak ngebungkus si Carmen tuh. Dibuat macam lemperan si Carmen, terus kan dipandik tepleset dia pingsan. Untungnya waktu itu salah satu anggota keluarganya mendengar suara teriakannya si Carmen tuh, tepat pas dia tepleset terus pingsan itu, langsung lah mereka dobra pintu kamar mandi dan menemukan si Carmen sudah dalam keadaan tadi, gak sadarkan diri. Nah insiden lain yang sama kejinya Wak, juga dirasakan oleh salah seorang keponakannya, Al sama Carmen yang bernama Kelly. Jadi nih, ini agak epic sih. Jadi ceritanya waktu si Kelly ini tidur Wak, tiba-tiba, bajunya terlepas. Dan si Kelly ini merasa kalau ada sesuatu yang menjamah tubuhnya. Kelly ngerasa kayak gitu, berteriak lah dia. Nah pas dia berteriak ini Wak, si Kelly mendengar ada suara bapak-bapak yang seolah kayak, kayak ngejek cewek ini ya. Kok udah jadi setan metek ranjang pula? Aduh baik-baik aja jadi makhluk. Nah ternyata Wak, kejadian yang kayak gini nih ya, gak cuma si Kelly aja yang ngerasain, si Carmen juga pernah. Jadi menurut pengakuannya si Carmen Wak, di suatu malam ketika si Carmen sama si Al ini lagi tidur, tiba-tiba mereka terbangun secara bersamaan, karena mendengar ada suara alunan musik kayak tahun 1930-an gitu lah. Nah di tengah alunan musik itu, tiba-tiba Carmen sama Al merasa diserang juga secara seksual Wak, secara brutal. Oleh sosok-sosok yang gak terlihat, jadi suami istri ini kayak lagi diserang gitu lah. Dalam keadaan sadar ya, bukan mimpi. Bahkan ketika mereka berlari kan, panggil seluruh anggota keluarga, ayo ngabur dari rumah ini gitu kan. Berlarilah mereka keluar rumah, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Kaylee sudah dalam keadaan bajunya yang tersobek-sobek, lagi berusaha kabur dari sesuatu. Dan mereka juga menyaksikan sendiri, kalau Kaylee seperti sedang ditindih oleh sosok besar Wak. Jadi anggota keluarga yang lagi digerayangi sama setan, tuh dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur gitu loh. Digerayangi sama setannya. Astagfirullahaladzim. Nah karena saking anehnya pengalaman horor keluarga Snedeker ini Wak, cerita mereka ini pun akhirnya viral pada masa itu. Dan di saat inilah cerita tentang kengerian yang dialami keluarga Snedeker, sampai di telinganya Ed dan Lauren Warrens Wak. Ed dan Lauren Warren yang memang berprofesi sebagai ahli persetanan, yang sangat terkenal di masa itu pun langsung lah, nyari tau nih dimana keluarga Snedeker berada. Dan setelah mencari informasi kesana kemari, akhirnya Ed dan Lauren Warrens pun berhasil bertemu dengan keluarga Snedeker. Dan di saat itu Wak, Ed dan Lauren ini juga bersama dengan beberapa paranormal lainnya. Gak cuma berdua, adalah beberapa paranormal lainnya juga kan. Dan mereka semua ini sepakat untuk melakukan penyelidikan di rumah keluarga Snedeker. Nah penyelidikan yang dilakukan tuh gak cuma satu hari datang, dua hari datang, tidak berminggu-minggu. Mereka nginap lah disitu, tinggal disana. Sampai akhirnya Wak pada saat memasuki penyelidikan minggu ke-9, Warrens dan kawan-kawan ini dengan percaya diri, menyimpulkan kalau rumah keluarga Snedeker ini memang penuh dengan setan jahat atau iblis jahat. Warrens bilang kalau rumah ini harus secepatnya dilakukan ritual pengusiran setan Wak. Dan singkatnya, setelah rumah ini berhasil dibersihkan oleh The Warrens dan beberapa paranormal lainnya, keluarga Snedeker pun langsung lah cabut dari rumah itu. Pindah betulan mereka dari rumah itu Wak. Nah kok cabut Wak, kenda bersih dibuat Warrens dan kawan-kawan itu. Jadi memang Wak katanya, ternyata rumah yang sedang mereka tinggali itu masuk dalam list rumah yang akan dirobohkan oleh pemerintah setempat. Dan setelah kepindahan mereka Wak, banyak kalilah itu muncul omongan-omongan orang yang tidak percaya tentang pengalaman mereka. Karena kenapa setelah kejadian ini, keluarga Snedeker itu juga kayak mereka terlibat dalam penulisan buku, sering diundang di acara-acara televisi, bahkan ya itu. Cerita mereka ini menjadi inspirasi sebuah film. Langsung gitu Wak, langsung eksis. Viral dimanfaatkan sama si Snedeker ini. Dari situlah muncul ada nih beberapa kejanggalan-kejanggalan dari pengalaman horor mereka. Apa aja kita masuk dulu nih. Benar apa enggak ya itu kira-kira pengalaman mereka? Nah jadi Wak, alasan yang membuat aku pribadi aja ragu dengan kisah pengalaman horor keluarga Snedeker ini sebenarnya itu kayak setelah aku cek dan re-cek lagi nih Wak ya secara rinci tentang alur kasusnya. Aku ngerasa kayak alur kisah dari keluarga Snedeker ini agak sedikit rancu dan membingungkan Wak. Karena apa? Orang-orang yang terlibat dalam pengalaman yang katanya menyeramkan ini gak jelas kalau kalian sadar. Gak jelasnya dimana? Jadi mereka nih memang gak ngejelasin berapa keponakan-keponakan yang tinggal di sana. Berapa anggota si keluarga yang tinggal di rumah itu dan nama-nama mereka nih yang gak disebutkan. Makanya tadi aku cuma bilang keponakan-keponakannya sepupunya gitu aja kan. Cuman ada si Carmen, Al sama Filip. Dan juga Wak, detail yang dilaporkan tuh gak konsisten ternyata. Yang konsisten cuma satu aja, Filip punya penyakit. Udah itu aja. Dan cerita mengenai keputusan pindah ke rumah yang ternyata adalah rumah pemakaman aja janggal kali Wak. Maksudnya, kok si Al sama si Carmen gak nanya dulu ke pihak yang menyewakan tentang latar belakang rumah tersebut ya kan. Oke lah mungkin Al sama Carmen memang tipe pasangan yang gak suka nanya-nanya. Tapi masa iya? Di saat mereka lihat ada tanda segede itu lah rumah duka halahan. Di samping pintu masuk mereka pula. Gak terpikir apa sama mereka bahwa memang rumah yang akan mereka tinggal itu adalah rumah duka. Kok ya baru tau kok di ruang bawah tanah. Kenapa mereka gak check in satu-satu dulu ruangannya sebelum masuk ya kan. Dan ternyata Wak gak cuman aku aja yang berpikir kalau kasus ini agak ambigu. Banyak Wak orang yang mengatakan kalau kasus yang dialami oleh keluarga Snedeker ini hanyalah ya karangan cerita aja. Salah satunya datang dari pemilik asli rumah itu. Dia juga setuju kalau cerita keluarga Snedeker ini tipuan hoax. Karena waktu proses pengusiran setan dengan tenggat masa sewa keluarga Snedeker di rumah tersebut pas-pasan kan Wak. Dia bisa ngusir setan nih bersih rumah terus dia pindah. Ngapain kok capek-capek buat pengusiran setan manggil The Warrens padahal kalian juga bentar lagi harus pindah. Ya kan kan rumah itu mau digusur, mau dirobohkan. Ya kan kayak buang-buang waktu sama tenaga aja gak sih? Ya kalau mau pindah-pindah ya kok langsung. Gak usah pake pengusiran setan masa sewa kok dikit lagi habis kok. Dan Wak selain itu pernyataan lain datang dari penyewa yang menyewa rumah tersebut sebelum keluarga Snedeker Wak. Dimana dia sempat kasih testimoni nih ha kalau dia tidak percaya sama pengalaman horor keluarga itu. Dia berkata Wak kalau selama dia tinggal di rumah itu bahkan sampai masa sewa itu habis. Dia gak pernah sama sekali ngalamin kejadian seperti yang dialami mereka. Sama juga wahalnya dengan tetangga yang sharing rumah sama keluarga Snedeker. Dia juga bilang kalau selama dia tinggal di situ dia gak pernah lihat bahkan gak pernah dengar. Ada suara-suara aneh lah, ada suara teriakan, ketakutan. Bahkan dari salah satu keluarga mereka. Gak ada. Ada juga kesaksian yang kontra nih Wak dari pihak broker rumah yang bernama Sandy. Yang menawarkan rumah tersebut kepada keluarga Snedeker Tuhan. Sandy ini juga bilang kalau saya ngasih kok info ke Al sama Carmen kalau rumah ini bekas rumah duka. Dan si Sandy ini juga bilang kalau kayaknya si keluarga Snedeker ini sengaja lah ngarang-ngarang cerita. Supaya dapet fulus. Karena kata Sandy Wak keluarga si Snedeker ini udah sering ngunggak bayar uang sewa rumah. Sering malah selama bertahun-tahun dia tinggal di situ. Dan selain itu juga Wak Sandy juga bercerita pada saat dia ini lagi nonton TV kan. Dimana pada saat itu dia sedang menonton si Carmen yang sedang di interview. Nah Carmen ini ditanya lah dalam interview itu kan gimana pengalaman kamu tinggal di rumah itu gitu. Apa yang kamu lihat. Nah pada saat mendengar jawaban dari si Carmen Sandy bilang terangan yang udah dikasih sama si Carmen ini berbanding terbalik dengan apa yang dia ceritakan sama. Karena Wak di TV dia bilang kalau sosok yang menghantui saya selama ini di rumah saya itu adalah hantu ayah saya. Padahal tau sendiri kan kalian dari laporan awalnya dari apa yang ku ceritakan tadi dia diserang secara seksual. Masa ayah kok yang nyerang ku secara seksual? Udah jadi hantu pula ayahmu. Dan keraguan atas kebenaran kasus keluarga Snedeker ini pun juga sempat dirasakan pada seorang penulis Wak yang hendak menulis buku tentang mereka. Nah nama penulisnya waktu itu adalah Ray. Dimana si Ray ini ditugasin sama The Warrens untuk mendokumentasikan pengalaman keluarga Snedeker untuk bisa dituangkan menjadi narasi buku non-fiksi. Nah pada saat sedang melakukan penulisan itu si Ray ini mengalami kesulitan Wak akibat pernyataan Al sama si Carmen yang sering gak konsisten gitu. Nah kata si Ray Al sama Carmen ini kalau tiap kali aku tanya kenapa kalian gak dari dulu aja ninggalkan rumah itu. Pasti jawabannya itu berubah-ubah Wak dan kadang tergantung pada siapa yang nanya. Di satu acara Al sama Carmen ini mengklaim kalau mereka gak sadar dengan apa yang udah terjadi di rumah itu. Nah jadi di acara lain mereka bilang lagi kalau bukan kami yang merasakan kejadian-kejadian horornya tapi anak sama keponakan-keponakan kami. Padahal sebelumnya yang aku ceritakan itu Wak dia udah sibuk se Carmen sama Al sendiri yang mengalami sendiri kejadian di rumah itu kan. Bingung kan dari sini Wak ini yang mana yang betul ini. Dan selain itu Wak ada lagi nih tentang beberapa fakta dari Philips yang menurut aku mencengangkan kali Wak. Menurut informasi yang aku cari nih Wak ya Philips pernah ditangkap oleh polisi atas tuduhan pelecehan seksual terhadap sepupunya sendiri. Nah ketika diintrogasi nih Wak Philips mengaku kalau tindakan yang gak pantas itu bukan cuma sekali dua kali aja berkali-kali saya lakukan. Gak cuma sama sepupu-sepupu saya aja tapi sama teman-teman saya juga. Dia juga bilang kalau kelakuan yang gak sopan itu Wak dilakukannya secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan di malam hari. Dan hampir seluruh korbannya nih gak ketahuan. Eh dan hampir gak ketahuan sama korbannya atau male. Dan Philips juga bilang kalau alasan dia melakukan hal tersebut karena bisikan iblis. Iblis terus yang disalahkan kan. Dan setelah itu sehabis diintrogasi polisi juga melakukan beberapa tes kejiwaan terhadap Philips. Dan hasilnya ternyata Philips didiagnosis menderita skizofrenia. Makin skeptis kalian sama kasus mereka ini kan? Aku pun. Nah sampe sini pasti udah ada nih tanda tanya sama kalian kan. Kalau memang ini hoax Nat kenapa mau diladenin sama The Warrens? Warrens kan paranormal terkenal. Mungkin mereka menangani kasus hoax. Udah viral loh ini kasus mereka pada saat itu kan. Ikut berbohong kah The Warrens? Gimana kesaksian The Warrens Nat? Nah waktu ditanya soal kesaksian kasus ini Wak. Mereka bilang kalau kami betulan sudah melakukan ritual pengusiran setan di rumah keluarga Snedeker. Nah sekarang kita bahas ya tentang kesaksian Ed dan Lauren Warrens Wak. Nah sekarang kita fokus ke kesaksian mereka-mereka yang ngusir hantu ini ya. Karena ini nyangkut kali lah tentang benar atau tidaknya eksistensi hantu yang ada di rumah itu kan. Nah jadi Wak kata The Warrens mereka memang betul sudah mengatur segala hal yang menyangkut tentang pengusiran setan di rumah keluarga Snedeker. Tapi ketika dicek bukti dan keberadaan hantu itu mereka berdua diam aja. Kan tanya mana buktinya? Biasanya kan mereka pasti akan mengumpulkan dokumentasi kan. Dimana keberadaan hantunya? Enggak waktu ditanya tuh mereka diam aja. Eh malah waktu itu Wak sempat bedali sambil marah-marah gitu Wak. Enggak santai deh. Dia bilang ada kok buktinya? Buktinya ada tuh di pendeta A kata dia. Kalo mau nanya, nanya aja sama si A. Gitu ngegas Wak ngomongnya. Ed juga bilang catatan resmi dari kasus keluarga Snedeker ini gak bisa dipublikasikan. Karena udah buka sih ke keuskupan agung. Nah tapi keuskupan agung yang mencakup wilayah tempat tinggal keluarga Snedeker menyatakan kalau mereka tidak pernah nerima laporan apapun mengenai ritual pengusiran setan secara resmi yang terjadi di sana. Ed waktu itu juga sempat menuduh Wak tetangga-tentangga yang memberikan pernyataan skeptis tuh Wak. Sudah disogok sama pihak pemilik properti. Pernah juga di satu acara televisi Ed yang waktu itu memang ditanyain terus kan sama wartawan mengenai keberadaan pendeta yang katanya. Jadi saksi mata pengusiran setan malah langsung dibentak sama Ed Wak. Setelah acara kun dia menghalang-halangi wartawan dengan agresif dan bilang sana-sana kalian pergi pergi pergi. Aku gak mau jawab dan aku gak peduli kata Ed Warren Wak. Selain itu juga dia terang-terangan Wak menambahkan dan bilang kalau orang-orang yang datang ke Warrens itu orang-orang gila semuanya. Bukan gak ada yang waras kata dia. Bisa-bisa ada yang ngomong kliennya kayak gitu. Nah denger respon si Ed kayak gini makin bingung lah wartawan pada saat itu kan Wak. Orang aku nanya kok baik-baik sopan kok malah aku tanggapi kayak gini gitu. Dan fakta lain yang mungkin kalian harus tahu. Kalau di film kan di Conjuring 1, Conjuring 2. Ed sama Loren ini kan pasangan yang romantis kali ya. Ed ini selalu peduli sama si Loren. Dia gak mau si Loren ini tersakiti. Tapi ya biar kalian tahu di kehidupan nyatanya Wak Ed ini berbanding terbalik sama di film. Karena memang banyak aduan kalau Ed ini bersifat agresif. Dia tempramen aslinya. Malah sering sebenarnya itu beradu pendapat sama istrinya Loren. Dan pada saat beradu pendapat itu juga gak yang ngomong baik-baik. Ngegas si Ed-nya. Ya karena tadi memang Ed ini orang emosian. Makanya gak heran kan kalau dibentak-bentak wartawan waktu ditanya-tanya itu. Nah jadi memang betul Wak kasus keluarga Snedeker ini memang terkenal kali lah. Menarik kali lah di masanya itu. Bahkan ada di wakaya orang yang entah karena penasaran atau saking gabutnya. Dia telusuri nih cerita soal keluarga Snedeker. Dan dari hasil penelusuran dan hasil cocokologi si orang ini. Dia pun menyimpulkan bahwa apa yang dialami Carmen dan ponakan perempuannya yang hampir di... Apa? Di apa sih namanya di... Di... Dilecehkan sama setan itu. Cerita mereka ini hampir keseluruhannya mirip dengan adegan film horror tahun 1982. Yang berjudul The Entity. Kebetulan pula Carmen ini suka kali sama film The Entity. Dia sering menceritakan sama kawan-kawannya. Sering merekomendasikan buat mereka nonton juga. Jadi bisa kali memang kan kalau mereka ini meniru cerita horror di film itu. Tapi dari apa yang udah aku kasih tau? Apa mungkin keluarga Snedeker ini bohong? Ya kalau dari kesaksian yang udah aku ceritain tadi ya mendukung kali lah. Memang kalau keluarga Snedeker ini tukang tipu lah gitu istilahnya. Tapi wak seperti banyaknya hal di dunia ini ya. Kalau ada yang kontra pasti ada juga yang pro. Dan dalam kenyataannya memang banyak juga orang yang percaya. Kalau apa yang dialami oleh keluarga Snedeker ini memang betulan. Mereka gak bohong memang beneran terjadi. Mereka betul-betul mengalami hal mistis di rumahnya. Sekarang baru ya kita masuk ke perjataan-penyataan orang yang pro tentang kasus mereka. Selain si keluarga Snedeker dan The World. Nah jadi wak dari pihak yang pro ini berawal dari kesaksian salah satu tetangga mereka yang bernama John Mirabel. Nah pada saat itu John ini berkata kalau dia ini pernah tidak sengaja lihat ada cahaya hijau misterius. Yang terpancar dari salah satu jendela rumah keluarganya Snedeker itu. Dan sama halnya juga wak dengan adiknya Al yang bernama Nancy Bosher. Nancy ini juga mengklaim kalau kejadian yang dialami oleh kakaknya itu pernah juga dialami sama si Nancy. Pada saat si Nancy ini sedang berkunjung ke rumahnya Snedeker. Kata Nancy wak dia ini juga ikut jadi saksi mata dalam ritual pengusiran setan. Dan dia juga bilang kalau dia melihat sendiri bagaimana furniture di rumah itu bergerak-gerak sendiri. Ketika ritual itu lagi berlangsung. Nah selain John sama Nancy wak ada satu orang lagi nih yang mengklaim kalau apa yang dialami sama keluarga Snedeker ini benar terjadi. Dan orang ini bahkan rela mempertaruhkan reputasinya. Dan menentang orang-orang yang ragu dengan pengalaman yang dialami keluarga Snedeker. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah keponakannya Ed dan Lauren Warrens yang bernama John Javis. Nah jadi wak John ini menyatakan di media kalau dia bekerja sekaligus jadi saksi mata atas penyelidikan yang memakan waktu hampir 9 minggu. Wah yang waktu penyelidikan mereka semua paranormal Amada Warrens menyelidiki rumah itu kan. Dan John ini mengaku kalau dia mengalami langsung kejadian horror itu wak. Waktu itu ketika semua kru penyelidikan lagi ketiduran di ruang tamu. Cuma John waktu itu masih bangun kan terus lagi enak-enak begolek. Tiba-tiba dia ngeliat nih ada sesuatu yang aneh di tangga. Awalnya kayak sekelibat-sekelibat gitu aja wak tapi lama-kelamaan berwujud. Dan lama-kelamaan wak makhluk itu berwujud menjadi dua kali lebih lipat mengerikan dari yang awalnya dia lihat. Dan secara bersamaan dia pun mencium bau yang musuk kali. Dan mendengar ada suara kepakan sayap macam ribuan sayap kayak gitu. Dan makhluk tersebut pun perlahan-lahan mendekati John. Dan pada saat itu John memang udah ketakutan setengah mati gak bisa ngapain-ngapain. Badannya kayak ngefreeze gak bisa bergerak gak bisa berteriak. Sampai akhirnya makhluk itu tepat kayak beberapa senti aja depan mukanya. Nah terus wak makhluk itu langsung melotot. Dia melotot dan berkata apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan kepada kami? Itu kata setan itu. Dan gegara itulah wak beberapa hari kemudian si John gak mau lagi ikut penyelidikan balik dia. Takut dia didatangnya sama setan itu lagi. Dan selama berbicara dengan media tersebut wak John ini juga mengungkapkan secara detail mengenai hasil penyelidikan mereka. Dan melalui kemampuan indra ke enamnya si Loren. John pun bercerita kalau ternyata di rumah itu adalah petugas pemakaman. Yang dulunya bekerja di rumah duka atau di rumah sneedeker sekarang. Nah si petugas pemakaman itu pernah melakukan tindakan-tindakan yang sangat keji kepada orang-orang mati itu wak. Dan menjalankan ritual pemujaraan setan. Nah kenapa mungkin makanya marah sih yang setan melotot suara sayap itu. Dan John juga sempat menyayangkan kalau kebenaran yang dialami dirinya. Senedeker dan The Warrens kesangkut nih akibat tidak adanya dokumentasi resmi atau bukti fisik yang membuat banyak orang jadi gak percaya lah sama kejadian ini kan. Dan puncaknya barulah itu banyak rumor yang melebar dan dibesar-besarkan oleh publitas dan dikait-kaitkan dengan peran kontroversialnya Ed dan Loren Warrens. Demi keuntungan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita dengar dari kisah ini kasian pula Senedeker sama The Warrens ya. Semacam kayak dijadikan kambing hitam yang media gitu loh. Ya gak heran juga lah makanya kenapa si Ed itu marah nan. Ya tapi emang gimana lagi ya kan? Inkonsistensi korban dan kurangnya bukti inilah wak yang buat mayoritas masyarakat ya sulit untuk percaya. Tapi bagaimanapun mengenai keberadaan tentang pengalaman menyeramkan keluarga Senedeker. Yang jelas sudah tidak ada lagi laporan mengenai aktivitas paranormal di rumah tersebut. Ya iyalah orang rumahnya udah digusur. Oke wak jadi itu tadi cerita dari salah satu kasus yang sempat ditangani oleh Ed dan Loren Warrens. Yang berasal dari keluarga Senedeker. Gimana menurut kalian? Kalau aku pikirnya mengenai apa yang dialami oleh seluruh keluarga Senedeker. Mungkin aja itu benar. Mungkin ada yang benarnya gitu ya wak ya. Secara itu rumah bekas rumah duka. Kan udah berapa banyak mayat yang pernah ada di sana gitu loh. Mungkin ada pasti ada. Tapi kesalahan fatal dari keluarga Senedeker ini yang cuma satu sih. Perkara udah kadung keluar-keluar aja. Kan jadi melebar kemana-mana kasusnya kan. Nah kalau misalnya menurut pengalaman kon-kon aku yang memang punya kelebihan kayak si Loren wak. Yang punya indra ke enam lah Indihome. Mereka juga pernah bilang wak. Memang sulit nak buat ngebuktiin tentang apa yang orang lain gak bisa rasain. Orang lain gak bisa lihat. Ya jadi yang kebanyakan orang macam si Loren ini. Atau si Indihome ini. Merasa kayak gak ada usah tunggunya. Juga ngeyakinin orang lain untuk percaya. Orang dia gak percaya. Belum lagi respon menyakitkan dari orang-orang yang skeptis kan. Jadi yang lebih baik udah lah. Kalian dengar syukur gak? Dengar sudah. Pendam-pendam aja udah. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya pengalaman menyeramkan dari keluarga Senedeker ini. Setidaknya jangan sampai lah wak ya terjadi sama kita. Banyak-banyak sholat, doa, zikir gitu aja udah. Oke wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye.